Di antara mereka, ada yang sudah mendekati akhir hayatnya dan tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang, ramuan tak tertandingi ini mengandung energi kuat yang memungkinkan mereka hidup beberapa tahun lagi. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, dan orang-orang hebat ini tidak terkecuali. Oleh karena itu, dalam menghadapi godaan seperti itu, orang-orang ini tidak bisa tetap tenang. Melihat adegan ini, Lin Suan sama terkejutnya. Meskipun obat mujarabnya rusak, jumlah energi yang dikandungnya terlalu mengerikan. Itu pasti cukup untuk membuat orang-orang besar ini menjadi gila. Dia bersemangat karena dia juga telah memetik buah spiritual di area bawah tanah terlarang yang misterius. Terlebih lagi, itu adalah buah spiritual lengkap yang telah dia saring menjadi anggur spiritual. Dia bertanya-tanya betapa gilanya pukulan besar ini jika dia mengeluarkan anggur spiritual. Tentu saja dia tidak akan mengeluarkannya. Dia ingin mencicipi hal-hal enak seperti itu secara perlahan. Terlebih lagi, dia tidak kekurangan batu spiritual. Sekarang setelah dia memilikinya di pelelangan, dapat dikatakan bahwa sangat mudah untuk mendapatkan batu spiritual. Inilah dunianya. Batu spiritual mudah didapat, tetapi harta langka sangat sulit didapat. Pada akhirnya, bahkan orang-orang besar dari Istana Raja pun tidak bisa tinggal diam. Tetua keluarga Sen mengajukan penawaran yang kuat dan berpartisipasi dalam pelelangan. Orang tua dari keluarga Murong bahkan lebih menakutkan. Dia menaikkan harga sebesar 500 juta sekaligus. Kecepatan peningkatan ini membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Mereka tidak berani menawar lagi. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang besar ini begitu terobsesi dengan ramuan yang tiada tarahnya ini. Kamu tidak mengerti sekarang, tapi kamu akan mengerti di masa depan. Kamu akan mengerti apa arti ramuan tiada tarah bagi orang-orang tua ini. Naga Merah berkata dari samping, orang-orang memang seperti ini. Semakin lama mereka hidup, semakin takut mereka akan kematian. Sekarang, ada sesuatu yang bisa memperpanjang hidup mereka. Ini cukup membuat orang-orang ini menjadi gila. Lin Suan tidak mengerti karena dia masih muda. Usianya belum genap 20 tahun dan memiliki bakat luar biasa. Dia tidak perlu khawatir tentang umurnya. Namun, pukulan besar ini berbeda. Banyak dari mereka yang telah hidup terlalu lama. Sekarang masa hidup mereka akan segera berakhir. Mereka lebih takut mati daripada orang lain. 2,5 miliar. Sebuah suara yang menakjubkan terdengar di aula, mengejutkan semua orang. Kelopak mata prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergerak-gerak. Pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. 2,5 miliar. Harga ini terlalu mengerikan. Kita harus tahu bahwa ini bukanlah obat roh yang tiada taranya. Seniman bela diri biasa merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan orang-orang besar di ruang VIP juga memiliki ekspresi suram. Harganya sudah melebihi ekspektasi mereka. Lin Suan sama terkejutnya. Dia berbalik dan melihat sosok itu datang dari ruang VIP tempat Murong King Cheng berada. Tak perlu dikatakan lagi, penawarnya pastilah lelaki tua dari keluarga Murong. Saat ini, di ruang VIP, wajah lelaki tua itu tenang, dan tidak ada sedikitpun emosi. Seolah-olah 2,5 miliar batu roh tidak layak disebutkan di hadapannya. Harga ini membuat ekspresi semua orang berubah, dan tidak ada yang menawar lagi. Pada akhirnya obat tiada taraf ini didapat oleh seorang lelaki tua dari keluarga Murong. Setelah itu, pelelangan berlanjut, dan menjadi semakin meriah karena segala jenis harta karun langka muncul satu demi satu. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi semakin bersemangat. Itu karena mereka tahu bahwa sudah waktunya harta karun tertinggi terakhir muncul. Benar saja, ekspresi juru lelang pun menjadi serius. Dia berkata dengan suara rendah, semuanya, barang berikutnya yang akan dilelang adalah harta terakhir dari lelang ini. Saya dapat menjamin bahwa nilai harta karun ini jauh melebihi barang-barang sebelumnya. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Bahkan pemain besar pun tidak bisa membuat mereka tetap tenang. Itu karena kali ini, mereka datang untuk mendapatkan harta karun terakhir. Di ruang VIP, ekspresi Lin Suan juga serius. Dia tahu apa harta karun terakhir itu, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kali ini, dia bisa mengambil kesempatan untuk melihat harta karun legendaris tersebut. Namun, hal ini membuatnya semakin terkejut. Seperti yang diharapkan dari teknik bela diri surgawi, bahkan benda yang menantang surga pun bersedia di lelang. Pandangan semua orang tertuju pada juru lelang. Juru lelang mengeluarkan barang terakhir. Itu adalah tablet batu yang tingginya setengah dari seseorang. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan ada jejak waktu yang terukir di atasnya. Itu adalah benda kuno. Itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua pernah melihat benda kuno sebelumnya. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mereka merasakan aura yang tak terlukiskan dari tablet batu tersebut. Itu sangat mendalam, dan penonton tidak dapat menggambarkannya sama sekali. Mereka hanya bisa merasakannya secara samar. Namun, ketika mereka ingin merasakannya lebih jelas, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Perasaan itu terlalu dalam, dan membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Lin Suan juga sama. Namun, kekuatan jiwanya lebih luar biasa, dan dia bisa merasakannya lebih jelas daripada orang banyak. Meski begitu, dia masih tidak bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh tablet batu itu. Bahkan hal-hal besar pun telah tenggelam dalam kontemplasi. Seolah-olah mereka memasuki kondisi meditasi. Untuk sesaat, seluruh aula lelang menjadi sunyi senyap. Di aula lelang, satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah naga merah. Itu karena dia sangat kuat sejak awal. Dia telah mencapai alam raja, tetapi karena alasan khusus, budidayanya menurun. Namun, hanya kekuatannya yang menurun, dan pemahamannya tidak menurun. Dengan demikian, dia dapat dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan oleh King Tablet. Apa yang tertulis di sana? Lin Suan bertanya. Itu hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dijelaskan. Naga merah menggelengkan kepalanya seperti seorang penipu. Hal ini menyebabkan Lin Suan mengertakkan giginya dengan kebencian. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu itu mungkin benar karena auranya terlalu dalam. Dengan kultivasinya saat ini, ia tidak dapat merasakannya sama sekali. Jika dia memahaminya dengan paksa, itu mungkin berbahaya. Jadi, dia segera menenangkan diri. Karena dia tahu bahwa dengan bakat alaminya, cepat atau lambat dia akan bisa memasuki alam raja. Apa yang harus dia lakukan adalah membuat waktunya tiba dengan cepat. Di depan, juru lelang terbatuk pelan dan memecah kesunyian. Para kultivator biasa tersentak bangun, dan rasa takut masih ada di wajah mereka. Sebelumnya, mereka sepertinya mengalami mimpi aneh, dan jika bukan karena batuk ringan itu, mereka mungkin akan kehilangan diri mereka sendiri selamanya. Di sisi lain, para petinggi menghela nafas karena kesempatan bagus untuk memahami aura telah terputus. Namun, mata mereka dipenuhi kegembiraan, dan cahaya berkedip-kedip. Karena mereka yakin itu nyata. Itu benar-benar tablet raja, hanya benda seperti itu yang bisa memancarkan aura seperti itu. Ketika mereka memikirkan sampai di sini, mata mereka terbakar oleh nafsu, dan bahkan nafas mereka menjadi tergesa-gesa. Mereka harus mendapatkan harta karun yang menantang surga. Para anggota sekte peringkat ke-6 sangat bersemangat karena tablet raja bahkan lebih berharga daripada pagoda yang rusak sebelumnya. Selain itu, itu jauh lebih berharga. Bagaimanapun, pagoda sebelumnya hanya disempurnakan oleh Raja Kuasi, dan tidak dibuat oleh Raja Sejati. Namun sekarang, tablet raja ditinggalkan oleh Raja Sejati, dan bahkan merupakan Raja Kuno. 1052 Menghadapi tablet raja yang asli, tidak ada yang bisa tetap tenang. Seolah-olah mereka disuntik darah ayam, semuanya berlomba-lomba menawar. Harga awal tablet raja adalah 3 miliar, tetapi Lin Suan tahu bahwa harga akhir pasti akan lebih dari itu karena harganya sudah naik menjadi 5 miliar. Sekarang, hanya keluarga raja dan beberapa sekte peringkat 6 yang masih mengajukan penawaran. 5,5 miliar Tawaran tertua keluarga Sen Sebagai anggota keluarga raja, dia bertekad untuk mendapatkan tablet raja, jadi dia sangat agresif. 5,7 miliar Tawaran yang lebih tua dari keluarga Murong, suaranya masih tenang. Kedua raksasa ini sama-sama anggota Dewan Raja, dan mereka bersaing satu sama lain. 5,8 miliar Namun, saat ini, suara lain terdengar. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka ada yang berani berkompetisi saat ini. Tidakkah mereka melihat bahwa keluarga peringkat 6 sudah menyerah? Tidak ada pilihan. Di depan Istana Raja, semua orang harus menundukkan kepala. Namun, ada seseorang yang berani bersaing sekarang. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada ruang VIP, ingin melihat siapa orang di baliknya. Bahkan Lin Suan penasaran dan menyipitkan matanya. Siapa yang ada di ruang VIP itu? Lin Suan bertanya. Itu adalah orang-orang dari alam darah. Menurut penyelidikan kami, vaksi di belakang orang ini adalah Istana Ares. Istana Ares. Mata Lin Suan berkedip. Pantas saja mereka berani bersaing dengan keluarga Sen dan keluarga Murong. Ternyata mereka didukung oleh Istana Ares. Kita harus tahu bahwa Istana Ares juga merupakan vaksi raja dan tidak kalah sama sekali dari dua vaksi lainnya. Pada saat ini, para seniman bela diri di luar juga mendengar berita tersebut dan langsung berseru. Istana Ares, mereka bergerak. Mereka benar-benar bergerak. Aku belum pernah melihat siapapun dari Istana Ares sebelumnya. Kupikir mereka tidak akan datang, tapi mereka tetap muncul di saat-saat terakhir. Kudengar Istana Ares tidak begitu damai sekarang dan sepertinya sedang terpecah. Aku ingin tahu dari vaksi mana orang ini. Orang yang muncul di alam darah pasti berasal dari vaksi alam bela diri. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di tengah kerumunan tersebut, anggota keluarga Ryu juga sangat heboh karena yang mengajukan penawaran berasal dari vaksi yang sama dengan mereka. Mereka adalah anak buah Pangeran Ling Feng, dan pria itu adalah anak buah Hu Zun. Pangeran Ling Feng adalah putra Hu Zun, jadi mereka bersekongkol dengan penawar. Jika rakyat mereka bisa mendapatkan prasasti raja, maka kekuatan mereka akan meningkat dengan selisih yang besar. Namun, pada saat itu, suara tua lainnya terdengar. 5,9 miliar. Apa? Kerumunan menjadi gempar. Menaikkan harga 200 juta secara tiba-tiba itu terlalu boros bukan? Dari sisi mana dewa ini berasal? Seluruh Aula menjadi gempar. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Awalnya, semua orang mengira hanya keluarga Murong dan Senjia, dua keluarga raja besar, yang bersaing. Tak disangka, Istana Ares pun ikut mengikuti kompetisi tersebut. Namun kini, kekuatan baru telah bergabung. Saat itu, situasi di Aula Lelang sangat aneh. Tampaknya hingga saat-saat terakhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan prasasti raja. Wajah sekte peringkat 6 suram. Meskipun mereka mampu membayar harga 5,9 miliar, mereka tahu bahwa harga akhirnya tidak akan sebesar ini. Meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat bersaing dengan keluarga raja dalam hal kekayaan. Oleh karena itu, sekte peringkat 6 menyerah pada penawaran. Di ruang VIP, toko penting keluarga Murong dan keluarga Sen sedikit mengernyit. Serangkaian kecelakaan ini membuat mereka merasa berada di luar kendali. Namun, pria parubaya lainnya bahkan lebih marah lagi. Dia adalah perwakilan Istana Ares yang mengajukan penawaran sebelumnya. Kali ini, dia berada di bawah perintah Marsial Soverein. Dia harus membawa kembali tablet raja, dan dia harus melakukannya dengan cara apapun. Sekarang, orang lain muncul untuk bersaing dengannya. Apalagi yang membuatnya semakin marah adalah dia sangat familiar dengan suara tersebut. Ini karena pihak lain juga berasal dari Istana Ares, tapi mereka adalah musuhnya. Istana Ares berada dalam situasi yang sangat buruk. Wakil Kepala Istana memanfaatkan budidaya pintu tertutup Tuan Istana untuk memulai perang guna merebut kekuasaan. Oleh karena itu, Istana Ares terbagi menjadi dua faksi. Satu faksi dipimpin oleh Wakil Ketua Istana, yang merupakan faksi tempat Wu Zun dan Pangeran Ling Feng berada. Fraksi lainnya adalah faksi yang mendukung penguasa Istana Istana Ares. Kini, kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan sengit. Terlebih lagi, kedua belah pihak mengincar Prasasti Raja. Prasasti Raja sangat penting bagi mereka karena kedua faksi memiliki yang mulia yang menentang surga yang akan segera menyentuh ujung Prasasti Raja. Sekarang, jika mereka bisa mendapatkan Prasasti Raja dan memahami hukum di dalamnya, mereka mungkin bisa mengambil kesempatan untuk menerobos ke Prasasti Raja. Pada saat itu, siapapun yang menjadi Raja Stella akan sepenuhnya menekan pihak lain dan menjadi penguasa baru. Dapat dikatakan bahwa Prasasti Raja sangat penting bagi mereka. Di ruang VIP di seberang pria parubaya, ada seorang pria tua berbaju hijau. Saat ini, ekspresinya serius. Di sampingnya ada seorang wanita cantik berbaju hijau. Jika Lin Suan melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Dia pernah melihat dua orang ini sebelumnya, dan mereka bahkan menyelamatkannya di wilayah pasir. Pada saat ini, wanita berbaju hijau juga memasang ekspresi khawatir. Orang itu terlalu sombong. Dia harus diberi pelajaran. Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak yang dia tawarkan, Prasasti Raja pada akhirnya akan menjadi milik kita. Pria tua berbaju hijau itu berbicara dengan suara rendah. Jangan lupa bahwa Sen Mucol Legge adalah sekutu kita. Prasasti Raja sangatlah penting, jadi mereka hanya bisa memberikannya kepada kita melalui pelelangan. Jadi, tidak perlu khawatir. Wanita cantik itu menghela nafas lega ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. 6,1 miliar. Sementara itu, yang mulia parubaya dari Istana Ares berbicara sekali lagi. 6,2 miliar. 6,4 miliar. Keluarga Sen dan keluarga Murong tidak mau kalah. Sementara itu, lelaki tua berbaju hijau berbicara dengan suara rendah, 7 miliar. 7 miliar. Semua orang tercengang saat mendengar suara ini. Mereka semua membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Siapa sebenarnya ini? Dia sangat kaya sehingga dia bisa menaikkan harganya sebesar 500 juta lagi. Kita harus tahu bahwa sumber keuangan setiap orang hampir sama pada saat kompetisi ini. Sekarang dia bisa mengambil 500 juta lagi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain kaya dan tidak peduli sama sekali dengan Baturo ini. Kenapa aku merasa dia bahkan lebih kaya daripada keluarga raja? Ya Tuhan, kapan orang menakutkan seperti itu muncul di benua Tianwu? Banyak orang terkejut dan berdiskusi dengan penuh semangat. Adapun Lin Xuan, dia juga sangat terkejut. Bukan karena hal lain, tapi karena harga tersebut sudah cukup menakutkan. Itu cukup untuk membeli beberapa artefak setengah bumi. Di platform pemeringkatan, bibir juru lelang membentuk senyuman puas. Dia bertanya dengan suara rendah, 7 miliar. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Bahkan tokoh-tokoh besar dari House of Kings pun diam. Harga ini sudah melebihi ekspektasi mereka. Terlebih lagi, klan mereka memiliki barang-barang yang ditinggalkan oleh seorang raja, jadi mereka tidak terburu-buru untuk mendapatkan prasasti raja ini. Oleh karena itu, mereka tidak mengajukan penawaran lagi. Adapun seniman bela diri parubaya dari Istana Ares, wajahnya sangat suram. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kaya. 1053. Ini sangat mengejutkannya. Apalagi dari kelihatannya, 7 miliar sepertinya bukan batasan pihak lain. Jika dia terus menawar, akan terjadi situasi yang tidak terkendali saat itu. Huff, jadi bagaimana kalau aku membiarkanmu memilikinya? Pria parubaya itu mencibir. Aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, aku secara pribadi akan mengambil tablet raja. Dia sudah memutuskan untuk tidak menawar lagi. Sebaliknya, dia akan menunggu pelelangan untuk mengambil tindakan dan merebut tablet raja. Bagaimanapun, kedua belah pihak sudah menjadi musuh bebu yutan. Mereka tidak segan-segan membunuh dan merampok. Seperti yang diharapkan, 7 miliar. Harga yang menantang surga ini membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang menawar lagi. Pada akhirnya, tablet raja diperoleh oleh tetua berjubah hijau. Mendengar konfirmasi terakhir, tetua berjubah hijau menghela nafas lega. Namun untungnya, barang tersebut akhirnya ada di tangannya. Apakah mereka menyerah begitu saja? Seharusnya tidak demikian. Ini sepertinya bukan gaya mereka. Gadis cantik itu juga bingung. Ini memang bukan gaya mereka. Kurasa mereka pasti berencana merebut tablet raja di tengah jalan. Mereka ingin mengambilnya tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Tetua berjubah hijau itu mencibir. Dia sangat paham dengan metode pihak lain. Namun, bagaimana mungkin kita tidak siap menghadapi orang-orang seperti mereka? Setelah mengatakan itu, lelaki tua berpakaian hijau itu menunjukkan senyuman dingin. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Saat tablet raja terakhir di lelang, seluruh pelelangan pun berakhir. Beberapa tokoh penting berdiri dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, tetua juru lelang berbicara lagi, semuanya seperti ini. Tempat itu akan dibuka kembali. Mendengar hal tersebut, para kultifator biasa semuanya terlihat bingung karena tidak mengerti sama sekali. Namun, para tetua dari kekuatan utama tercengang. Kemudian, pupil mereka mengecil, dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Mereka berhenti dan melihat ke belakang. Apakah ini benar? Tetua keluarga Sen bertanya. Ini berita yang dibawakan oleh dekan, kata sesepuh juru lelang. Namun, para petinggi membuat alis mereka semakin berkerut karena mereka sekarang yakin bahwa masalah ini kemungkinan besar benar. Namun, para pekerja biasa di sekitar mereka menjadi semakin bingung ketika mereka mendengarkan. Mereka tercengang di tempat dengan wajah bingung. Lin Xuan juga tercengang. Dia sedikit mengernyit karena dia tidak mengerti. Di mana tempat itu? Apa yang bisa membuat begitu banyak tokoh besar mengungkapkan ekspresi serius seperti itu? Ia sangat penasaran dan menyadari bahwa terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak ia ketahui. Di bawah, tokoh-tokoh besar itu merenung sejenak, lalu mulai berjalan lagi. Namun kali ini, mereka tidak berjalan menuju pintu keluar. Sebaliknya, mereka berjalan menuju tetua pelelangan. Karena itu benar, sepertinya kita perlu membicarakan masalah ini dengan baik. Tetua dari keluarga Sen memimpin, diikuti oleh tetua dari keluarga Murong, tetua dalam warna Cian, dan yang lainnya. Para ahli dari sekte kelas 6 juga mengikuti di belakang. Semua orang ini bisa mengerti. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh tempat itu. Adapun yang lainnya, mereka tidak mengerti. Mereka semua memperlihatkan ekspresi bingung dan sangat terkejut. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengetahui masalah ini. Dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya, semua orang meninggalkan rumah lelang dengan enggan. Mereka tidak berani berperilaku kejam di depan begitu banyak orang besar. Lin Suan juga sangat penasaran. Dia juga ingin turun dan mendengarkan, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Mereka yang berpartisipasi dalam masalah ini semuanya adalah ahli yang tiada taranya. Dengan statusnya saat ini, dia masih belum bisa berpartisipasi. Namun, jika ada hal yang mendesak, Sen Mucol Lege seharusnya memberitahunya. Memikirkan hal ini, dia duduk tenang dan dengan sabar menangani masalah pelelangan. Pada saat ini, selain anggota keluarganya sendiri seperti Lin Suan, ada juga generasi muda dari kekuatan utama yang tinggal di rumah lelang. Begitu Lin Suan dan Wang Li keluar, mereka melihat Sen Yulong dan yang lainnya. Melihat Lin Suan keluar, pemuda muram dari keluarga Sen mencibir. Aku tidak menyangka kamu berani tampil di depan kami. Kamu benar-benar berani. Saya menyarankan kamu untuk menghindarinya. Dengan tingkat alkimia kamu, tidak cukup hanya melihat di depan kita. Pemuda murung itu sangat sombong. Kamu berani berhati-hati terhadap saudara kita Suan. Wang Li mendengus dengan pandangan jijik. Aku tidak bisa melakukannya, tapi saudara kita tianyu bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Nada yang besar sekali. Apakah kamu tidak takut angin akan membawamu ke langit? Wang Li mencibir. Seorang pecundang berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Keduanya saling mengejek, dan suasana menjadi sedikit tegang. Namun, Lin Suan dan pemuda tampan itu tidak berbicara, tetapi suasana di udara semakin dingin. Namun, pemuda tampan itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia berbalik dan berkata kepada Shen Yulong, Ayo pergi. Aku datang ke kota Winsik kali ini karena aku ingin melihat tablet raja. Aku juga ingin mencari beberapa Grandmaster Alkimia kelas 7 untuk bertukar petunjuk. Saya tidak tertarik pada hal-hal lain, dan hal-hal itu tidak memiliki kualifikasi untuk menarik minat saya. Dia sangat sombong dan tidak menaruh perhatian pada Lin Suan sama sekali. Pada saat ini, Lin Suan juga berkata dengan suara yang dalam, Pertukaran. Mengapa kita tidak bertukar petunjuk? Dia benar-benar tidak tahan dengan sikap sekelompok orang ini. Mereka semua sangat sombong. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka adalah Raja Alkimia. Kebetulan Lin Suan memiliki pemahaman baru tentang Alkimia baru-baru ini, dan dia bisa menggunakan pihak lain sebagai batu asah. Bertukar petunjuk denganmu. Apakah kamu layak? Pemuda tampan, Shen Tianyu, menunjukkan rasa jijik. Apakah aku layak atau tidak? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Lin Suan berkata dengan dingin. Lelucon yang luar biasa. Seorang alkemis kelas 6 palsu berani bersaing dengan saudara kita Tian. Anda sedang mendekati kematian. Kamu harusnya tahu bahwa saudara kita Tianyu adalah seorang alkemis kelas 7 sejati. Dia seorang Grandmaster. Aku jamin jika kamu berani bertaruh, aku akan membuatmu kencing di celana karena malu. Pemuda murung itu sangat sombong. Umumnya, ketika seorang alkemis kelas 7 mencapai level alkemis kelas 7, mereka akan disebut Grandmaster Alkimia. Dalam hal alkimia, mereka akan menjadi luar biasa dan akan dihormati oleh kekuatan besar. Penonton tidak menyangka bahwa pemuda tampan ini adalah seorang alkemis kelas 7 sejati. Lin Suan mencibir. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang alkemis kelas 7? Dia sekarang memiliki 10 ribu bis ding dan dapat memurnikan ramuan kelas 7. Selain itu, tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada seorang alkemis kelas 7 sejati. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai ranah Grandmaster sejak lama. Oleh karena itu, Lin Suan sama sekali tidak takut pada pihak lain. Selama pihak lain berani memprovokasi dia, dia benar-benar yakin bahwa dia akan mengalahkan mereka dengan keras dan memberi tahu mereka betapa hebatnya Grandmaster Alkimia itu. Oh, pertarungan antara Grandmaster Alkimia, saya tidak akan melewatkan hal sebaik itu. Murong King Cheng melayang seperti peri dengan senyum tipis di bibirnya. Dia secara alami tahu kekuatan Sen Tianyu, tapi dia lebih percaya pada Lin Suan. Menurutnya, jika ada kompetisi nyata, Lin Suan tidak akan pernah kalah. Saudara Tianyu sudah bergerak. Pada saat ini, generasi muda dari Istana Burung Ilahi juga datang. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka tampak aneh. Karena mereka pernah mengalami konflik hidup dan mati dengan Lin Suan sebelumnya, namun sekarang status pihak lain telah berubah. Mereka tidak berani bertindak gegabu, tetapi jejak niat membunuh di mata mereka tidak tersamarkan. 1054 Ini hanya berurusan dengan badut. Dengan bantuan Saudara Tianyu, itu akan selesai dengan cepat. Oleh karena itu, rekan-rekan penggarap Istana Burung Ilahi harus datang dan menonton. Kata pemuda dingin dari keluarga Sen. Beraninya kamu bicara besar. Wang Li mencibir. Aku ingin tahu apa ekspresimu saat kalah. Tahukah Anda bahwa tiga pil roh ungu di pelelangan secara pribadi disempurnakan oleh Saudara Suan kita? Saya ingin tahu apakah Saudara Tianyu Anda dapat memperbaikinya. Wang Li sangat marah sehingga dia mengungkapkan berita yang begitu mengejutkan. Apa? Ketiga pil roh ungu itu dimurnikan olehnya. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mendengar berita ini, semua orang terkejut karena mereka tidak menyangka pil roh ungu yang aneh akan disempurnakan oleh Lin Suan. Kita harus tahu bahwa pil roh ungu bukan hanya pil kelas tujuh, tetapi efeknya juga sangat aneh. Bahkan generasi tua pun tergila-gila karenanya. Belum lagi generasi muda. Sekarang mereka mendengar bahwa pil itu dimurnikan oleh Lin Suan, mereka semua terkejut. Namun, pemuda dingin dari keluarga Sen mendengus. Berhentilah membual. Itu pasti disempurnakan oleh seorang tetua di sekte. Kamu hanya boneka. Jangan tertipu olehnya. Terakhir kali di Crimson Crescent City, dia dikalahkan oleh pil roh ungu saat dia bertarung dengan Lin Suan. Dia benar-benar dikalahkan dan ditertawakan oleh semua orang. Sekarang setelah dia mendengar kata pil roh ungu, dia menjadi marah. Itu sebabnya dia meraung begitu keras untuk melampiaskan amarah di hatinya. Namun, Lin Suan mencibir dan memandang pemuda dingin di depannya dengan jijik. Menurutnya, pihak lain hanyalah badut yang tidak layak disebut. Musuh sebenarnya adalah pemuda tampan, Sen Tianyu. Mendengar kata-kata pemuda dingin itu, orang-orang di sekitarnya juga memandangnya dengan curiga. Mereka tidak dapat menahannya. Berita itu terlalu mengejutkan dan mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, Lin Suan masih terlihat tenang dan tenteram. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tampaknya tidak palsu. Selain itu, tidak hanya Lin Suan, tetapi para murid pavilion pedang naga juga tampak percaya diri. Hal ini semakin mengejutkan penonton. Mungkinkah pil roh ungu ini benar-benar dimurnikan olehnya? Pikiran ini diam-diam muncul di hati setiap orang. Bahkan Sen Tianyu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Lin Suan bisa memurnikan pil seperti itu. Dia berbalik untuk melihat Lin Suan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa Lin Suan bukanlah alkemis tingkat tujuh, tetapi seorang alkemis tingkat enam. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Ling Sian dapat membuat dan dari alam ketujuh. Namun kabar ini membuatnya sedikit marah. Sebagai alkemis tingkat tujuh dan Grandmaster, dia belum pernah mendengar tentang dan ini sebelumnya. Tapi sekarang, bocah tingkat enam benar-benar menyempurnakan pil obat yang aneh. Ini tidak bisa ditoleransi olehnya. Sudut mulut Sen Tianyu melengkung menjadi senyuman dingin. Bukan tidak mungkin bagimu untuk berdebat denganku. Namun, aku biasanya tidak berdebat dengan orang lain tanpa alasan. Jika kamu bisa menawariku sesuatu yang menggerakkan hatiku, aku bisa berdebat denganmu. Aku mungkin akan memberimu beberapa petunjuk. Sen Tianyu berkata dengan bangga. Taruhan, taruhan. Mendengar ini, jantung semua orang berdetak kencang. Mereka tahu bahwa Sen Tianyu memiliki kebiasaan bertaruh dengan orang lain. Siapapun yang menang dalam alkimia akan memenangkan taruhan pihak lain. Taruhan, apa yang kamu inginkan? Lin Xuan menyipitkan matanya. Sederhana sekali. Jika kalah, berikan aku formula pil roh ungu di tanganmu. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Mereka sangat terkejut. Benar saja, Sen Tianyu telah mengarahkan perhatiannya pada formula tersebut. Kita harus tahu bahwa pil roh ungu adalah pil tingkat tujuh dengan efek aneh yang membuat banyak yang terhormat menjadi gila. Formula ini sangat berharga. Jika ada yang bisa mendapatkannya, itu pasti akan menjadi keberuntungan yang besar. Itulah mengapa Sen Tianyu menawarkan syarat seperti itu. Bibir Lin Xuan sedikit melengkung. Beraninya Sen Tianyu menginginkan formulanya. Dia benar-benar mendekati kematian. Namun, dia tidak menolak. Sebaliknya, dia mencibir dalam hatinya. Bukan tidak mungkin menggunakan formula pil roh ungu sebagai taruhan, tapi itu tergantung pada apa yang bisa Anda tawarkan. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan berani menggunakan formula pil roh ungu sebagai taruhan. Orang harus tahu bahwa itu adalah harta ajaib. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya begitu saja? Apakah dia tidak takut kalah? Semua orang memandang Lin Xuan dengan ekspresi aneh. Setelah mendengar ini, Sen Tianyu tersenyum bangga. Dia tidak menyangka Sen Tianyu akan menyetujuinya dengan mudah. Ini diluar dugaannya. Namun, ini juga bagus. Tampaknya Sen Tianyu berpikiran sederhana dan tidak dapat mengancamnya sama sekali. Formula pil ini, aku meminumnya. Sen Tianyu mencibir dalam hatinya sambil tersenyum puas. Kemudian, dia berkata, Saya tidak akan menindas Anda. Saya juga memiliki formula pil tingkat 7 di tangan saya. Ini disebut pil sumber benar. Setelah meminumnya, pil ini dapat sangat meningkatkan kultivasi dan kekuatan spiritual seorang seniman bela diri tertinggi. Saya akan menggunakan rumus ini sebagai taruhan. Bagaimana menurut Anda? Tingkatkan budidaya seseorang. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan sedikit menggelengkan kepala. Meskipun pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang itu bagus, namun tidak jarang. Namun, pil roh ungu Lin Suan dapat memulihkan jiwa bela diri seseorang. Hanya ada sedikit orang di seluruh benua Tianwu yang memiliki fungsi ini. Lin Suan mencibir. Sen Tianyu mengeluarkan formula pil tingkat 7 biasa sebagai taruhan untuk pil roh ungu miliknya. Konyol sekali. Saya tidak menyangka bahwa si jenius dari keluarga Sen bahkan tidak memiliki ketulusan sebanyak ini. Betapa pelitnya. Karena kamu tidak memiliki barang bagus di tanganmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Mungkin kamu benar-benar miskin dan tidak tahu cara membandingkan nada. Mari kita akhiri di sini. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan. Dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Sen Tianyu berteriak dengan dingin. Wajahnya sedikit pucat. Dia tidak menyangka Sen Tianyu akan menolaknya secara langsung. Lin Suan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus berjalan pergi. Wajah Sen Tianyu pucat. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu saya akan menambahkan porsi lagi. Mendengar ini, Lin Suan mencibir. Dia tidak kekurangan formula pil. Lagipula, dia memiliki formula pil peninggalan Lord Alkohol dan warisan Niwa of Gojoseon. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak kekurangan formula pil. Melihat Sen Tianyu mengabaikannya, wajah Sen Tianyu menjadi semakin jelek. Apa yang kamu inginkan sebagai taruhan? Suaranya sedikit galak karena dia sangat menginginkan formula pil roh ungu. Mendengar ini, Lin Suan tersenyum. Tampaknya Sen Tianyu telah mengambil umpannya. Lalu, Lin Suan berhenti dan berbalik. Dia berkata, Dua jamu spiritual yang berumur 6.000 tahun dan tiga jamu spiritual yang berumur 5.000 tahun. Jika kamu bisa mengeluarkannya, aku berani bertaruh denganmu. Jika tidak, jangan buang waktuku. Kata-kata Lin Suan mengejutkan seniman bela diri di sekitarnya. Semua murid keluarga Sen tampak cemberut, terutama pemuda murung itu. Dia berteriak. Apa? Dua jamu spiritual yang berumur 6.000 tahun dan tiga jamu spiritual yang berumur 5.000 tahun. Kamu gila, Anda merampok kami. 1055. Kata-kata Lin Suan mengejutkan seniman bela diri di sekitarnya. Murid keluarga Sen semuanya tampak murung, terutama pemuda murung itu. Dia berteriak. Apa? Dua jamu spiritual berumur 6.000 tahun dan tiga jamu spiritual berumur 5.000 tahun. Kamu gila, Anda merampok kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengajukan permintaan seperti itu. Apakah Anda tahu betapa berharga dan berharganya barang-barang ini? Pemuda murung itu sangat gelisah. Wajah Sen Tianyu muram dan matanya dingin. Kalau begitu, tahukah kamu betapa berharganya pil roh ungu milikku? Lin Suan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak buta, kamu akan bisa melihat berapa harga purple spirit palette yang dijual di lelang hari ini. Bagaimana reaksi para tetua? Lagi pula, ini hanya pil roh ungu. Sekarang aku bertaruh. Itu bisa menghasilkan banyak kekayaan. Saya pikir Anda tahu siapa yang mengambil keuntungan dari siapa. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Memang benar, meskipun ramuan spiritual berusia 6.000 tahun sangat berharga, ramuan itu akan hilang setelah habis. Namun, resep ramuannya berbeda. Mereka bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, pil roh ungu adalah ramuan ajaib. Jika seseorang mempunyai resep obat mujarab, itu setara dengan mendapatkan tambang emas. Ini bisa mendatangkan banyak kekayaan dan menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar. Setelah penjelasan Lin Suan, semua orang merasa itu masuk akal. Sekarang mereka memikirkannya, Sen Tianyu memang terlalu pelit. Dia hanya menggunakan dua resep ramuan kelas 7 biasa sebagai taruhan. Itu sedikit mengganggu. Bagaimanapun, Sen Tianyu bukanlah murid biasa. Dia adalah murid jenius dari keluarga raja. Resep ramuan biasa seperti itu tidak layak untuk statusnya. Wajah Sen Tianyu muram. Dia mengira dua resep ramuan bisa membodohinya. Dia tidak menyangka Sen Tianyu begitu licik. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah kondisi yang diusulkan Sen Tianyu. Dua ramuan roh berumur 6.000 tahun dan tiga ramuan roh berumur 5.000 tahun adalah benda paling berharga di dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain mengetahui tentang isi cincin penyimpanannya, tapi menurutnya, itu pasti suatu kebetulan. Itu karena melihat ke dalam cincin penyimpanan membutuhkan kekuatan jiwa. Dengan kekuatannya sebagai alkemis tingkat 7, dia akan mampu mendeteksi kelainan sekecil apapun. Selain itu, dia tidak berpikir pihak lain bisa bersembunyi dari akal sehatnya, jadi menurutnya, ini benar-benar kebetulan. Oke, aku setuju dengan syaratmu. Sen Tianyu berkata dengan suara rendah. Meskipun ramuan spiritual ini sangat berharga, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan formula pil-pil roh ungu. Selain itu, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah, jadi apapun yang dia keluarkan, dia tidak khawatir. Selama dia bisa membuat pihak lain bersaing dengannya, itu akan baik-baik saja. Pada saat itu, dia akan memberitahu pihak lain apa itu penyesalan. Lin Xuan mencibir dalam hati ketika Sen Tianyu setuju. Benar saja, pihak lain telah menerima umpan tersebut dan setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini luar biasa. Ditambah lagi, obat spiritual yang dia inginkan bukanlah sesuatu yang dia ucapkan dengan santai. Dia benar-benar tahu apa itu. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengetahuinya. Monyet putih kecil itulah yang memberitahunya. Monyet putih kecil memiliki persepsi khusus tentang harta surga dan bumi semacam ini, sehingga ia dapat dengan jelas mengetahui berapa banyak barang baik yang ada di cincin penyimpanan pihak lain. Jika bukan karena kekuatan jiwa pihak lain yang kuat, Monyet putih kecil itu akan menggunakan mangkuk harta karun untuk merampok mereka. Namun, sekarang sama saja. Selama pihak lain berani mengambil ramuan spiritual itu sebagai taruhan, Lin Xuan yakin dia bisa memenangkannya kembali. Melihat kedua jenius alkimia telah mencapai kesepakatan, kerumunan terkejut dan kemudian bersemangat. Lin Xuan dan Sen Tianyu sama-sama sangat kuat, dan mereka berdua adalah alkemis yang sangat mahir. Sen Tianyu telah mencapai level alkemis tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Bisa dibilang dia sangat berbakat. Lin Xuan bahkan lebih menakjubkan. Dia bisa menyempurnakan pil ajaib seperti pil roh ungu, yang membuat banyak yang mulia menjadi gila. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah jenius alkimia. Sekarang mereka berdua akan berkompetisi, tentu saja sangat menarik. Oke, setelah 10 hari, aku akan menunggumu di pavilion ramuan surgawi. Sen Tian berkata dengan dingin. Kemudian dia pergi bersama murid keluarga Sen. Kami, istana burung ilahi, tidak akan melewatkan duel ini. Para murid istana burung ilahi memelototi Lin Xuan. Mata mereka dingin, lalu mereka tertawa dan pergi. Mereka tahu reputasi Sen Tianyu. Menurut mereka, Sen Tianyu bisa mengalahkan Lin Xuan dalam hitungan menit. Meskipun mereka tidak bisa bertarung secara langsung, bisa melihat Lin Xuan gagal adalah hal yang sangat baik bagi mereka. Duel antar jenius memang sayang untuk dilewatkan. Para murid dari Dewa Pedang Vila mengangguk sedikit dan kemudian segera pergi. Murid-murid muda di sekitar semuanya terkejut. Mereka semua berkata bahwa mereka sama sekali tidak boleh melewatkan pertarungan seru ini. Dengan sangat cepat, berita itu menyebar, dan seluruh kota Winsiking terguncang karenanya. Mereka tidak menyangka lelang baru saja berakhir dan akan ada berita yang begitu heboh. Ini pasti akan menjadi duel yang luar biasa. Semua orang bersemangat. Mereka semua berhenti di Windy City dan menunggu duel. Lin Xuan tertawa kecil ketika dia melihat sosok orang-orang itu yang pergi. Dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu. Dia takut tidak banyak orang yang percaya bahwa dia bisa memurnikan pil roh ungu. Namun, dia tidak peduli dengan keraguan tersebut dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Ketika saatnya tiba, dia akan memperbaikinya di tempat dan secara alami akan menutup mulut orang-orang ini. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah orang-orang dari keluarga Sen itu berani menginginkan resep ramuannya. Resep ramuan adalah sumber kehidupan seorang alkemis, terutama resep ramuan yang sangat berharga. Alkemis biasa tidak akan menyerahkannya meskipun mereka mempertaruhkan nyawa. Sekarang mereka menginginkan resep ramuannya, itu adalah upaya terselubung untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak duduk diam dan menunggu kematian. Huh, sayang sekali dia hanya punya begitu banyak jamu spiritual di dalam cincin penyimpanannya. Kalau saja dia punya lebih banyak. Lin Suan menghela nafas dan tampak menyesal. Yang paling tidak dia miliki sekarang adalah ramuan spiritual ini, terutama yang berharga. Menurutnya, Sen Tianyu hanyalah seorang anak obat mujarab. Saat Lin Suan memutuskan untuk berduel, di sisi lain, para jagoan besar telah menyelesaikan diskusi mereka. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dibicarakan. Semua orang hanya ingin memastikan dan kemudian bersiap. Bagaimanapun, ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi mereka. Jika mereka beruntung, mereka akan menerima imbalan yang besar. Lin Suan kebetulan bertemu dengan orang-orang besar ini. Dia segera berkata dengan hormat, Salam, Senior. Para tetua kekuatan besar memandang Lin Suan dan sedikit mengangguk. Ketika pria parubaya dari Istana Dewa Perang melihat Lin Suan, pupil matanya mengerut seolah-olah dia melihat hantu. Segera, dia kembali tenang. Namun, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Di sisi lain, lelaki tua berbaju hijau itu juga terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menunggu mereka di sini. Selanjutnya, orang-orang dari Istana Dewa Perang telah bertemu dengannya. Ini bukanlah hal yang baik. Namun, dia tidak mengatakan apapun di depan semua orang. Dia tidak tahu apakah pihak lain tahu tentang Lin Suan, jadi dia tidak bisa panik. 1056 Untungnya, guru terhormat setengah bayah dari Istana Ares hanya melirik Lin Suan dan tidak terlalu memperhatikannya. Orang tua berbaju hijau diam-diam menghela nafas lega. Identitas Lin Suan terlalu sensitif dan tidak mudah diungkapkan. Jika tidak, pihak lain pasti akan menjadi gila. Lin Suan juga bersemangat saat melihat lelaki tua berbaju hijau itu. Pasalnya, lelaki tua berbaju hijau itu memberitahunya bahwa ayahnya ada di Istana Ares. Oleh karena itu, dia ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya. Senior, harap tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Lin Suan kepada tetua berjubah hijau. Pria tua berbaju hijau itu menganggup dan menghentikan langkahnya. Setelah tembakan besar pergi, Lin Suan dengan cepat bertanya, bagaimana situasinya? Bagaimana kabar ayahku? Dan bagaimana situasi Istana Ares? Bisa saya pergi? Ini. Lelaki tua berbaju hijau itu ragu-ragu, lalu berkata perlahan, kamu tidak bisa pergi sekarang. Mengenai situasi ayahmu, jangan khawatir. Tidak ada masalah. Orang tua berbaju hijau berpikir sejenak tetapi pada akhirnya tidak mengungkapkan identitas asli Lin Suan. Wandian Zudan tetua juru lelang menatap Lin Suan dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, jangan khawatir tentang Istana Ares untuk saat ini. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan sekarang. Sesuatu. Ada apa? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tentang tempat itu, kata Wandian Su. Tempat itu. Mendengar ini, murid Lin Suan mengerut. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa itu? Ini adalah dunia rahasia. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tapi juga sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa peluang dan tantangan hidup berdampingan. Apakah kamu bersedia pergi ke dunia rahasia seperti itu? Wandian Zudan bertanya. Meskipun mereka ingin Lin Suan pergi, prasyaratnya adalah Lin Suan sendiri harus setuju. Harta yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kegembiraan. Yang paling tidak dia miliki sekarang adalah harta karun. Sekarang, sebenarnya ada alam mistik yang penuh dengan harta karun. Ini adalah kabar baik baginya. Apa bahayanya? Lin Suan bertanya lagi. Meskipun harta karun langit dan bumi bagus, dia masih harus memikirkan situasinya sebelum dia berani masuk. Total ada dua aspek. Yang pertama adalah ancaman dari vaksi lain. Mungkin ada konflik dengan vaksi lain. Yang kedua adalah ancaman dari alam rahasia itu sendiri. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia kuno. Meskipun ada banyak harta karun di sana, ada formasi yang sesuai. Itu adalah formasi terlarang kuno yang sangat kuat. Kekuatannya tak terbayangkan. Itu sebabnya proses mendapatkan harta karun itu sangat berbahaya. Pembatasan formasi kuno. Mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Namun, diam-diam dia senang. Ini karena naga merah ahli dalam formasi, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghancurkan formasi. Oleh karena itu, tanpa banyak berpikir, Lin Suan mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu. Karena kamu sudah setuju, maka persiapkanlah dengan sabar. Kami akan memberitahumu setelah kami selesai mendiskusikan detailnya. Wan Dian Zhu berkata, tidak akan memakan waktu lama. Hanya sekitar satu bulan. Sebulan. Lin Suan mengangguk. Untungnya, dia punya banyak waktu untuk bersiap. Lalu, Lin Suan pergi bersama orang-orangnya. Namun, Wan Dian Zhu mengerutkan kening. Tempat itu sangat berbahaya. Apalagi kali ini dibuka lebih awal. Mungkin ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk membiarkan Lin Suan masuk? Mendengar ini, tetua berjubah hijau menghela nafas. Namun, peluang ini hanya datang sekali dalam seratus tahun. Namun, jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin harus menunggu seratus tahun lagi. Tidak ada yang bisa menunggu selama itu, dan Lin Suan terlebih lagi. Jika dia seorang pejuang biasa, maka tidak apa-apa. Namun, identitasnya terlalu istimewa. Aku khawatir dia tidak akan bisa menyembunyikannya lama-lama sebelum orang-orang itu mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, dia akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, pembukaan dunia rahasia ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Meski berbahaya, itu lebih baik daripada dibunuh. Mendengar ini, para pemain besar terdiam. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Bagaimana dengan sisimu? Orang-orang itu tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan King Tablet. Apakah kamu ingin kami mengirim beberapa orang untuk mengantarmu kembali? Wan Dian Zhu bertanya. Tidak perlu. Aku punya cara untuk mengatasinya, kata sesepuh muda itu sambil tersenyum. Melihat ekspresi percaya diri pihak lain, Wan Dian Zhu tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, pihak lain bukanlah pihak yang lemah. Dia adalah seorang ahli dari Istana Ares yang setenar Universitas Senmu. Saat mereka berdua berdiskusi, toko besar dari kekuatan lain juga meninggalkan kota Winsiking dan kembali ke keluarga dan sekte masing-masing untuk membahas masalah ini. Mereka terkejut karena dunia rahasia telah terbuka lebih awal. Sepertinya sesuatu yang tidak terbayangkan telah terjadi di dalam. Namun, isi di dalamnya terlalu menggoda. Mereka tidak bisa melawan sama sekali, jadi mereka hanya bisa mengirim muridnya. Namun, mereka harus mendiskusikan murid seperti apa yang akan diutus. Sementara orang-orang besar ini sedang berdiskusi dengan mendesak, Lin Suan juga tidak menganggur. Karena dia telah memastikan bahwa dia akan memasuki dunia rahasia dalam sebulan, dia telah mempersiapkan diri dengan segera selama periode ini. Sulit untuk memperbaiki hal lain dalam waktu singkat, tapi hal seperti ramuan bisa disempurnakan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Lin Suan telah mempersiapkan semua jenis ramuan untuk menghadapi bahaya alam rahasia. Namun, saat Lin Suan sibuk mengasingkan diri, peristiwa besar lainnya terjadi di kota Winsiking. Sekarang, semua seniman bela diri di kota Winsiking sangat bersemangat karena mereka telah menyaksikan kebangkitan seorang Alchemy Grandmaster muda. Pemuda ini secara alami adalah Sen Tianyu. Dia telah tinggal di kota Winsiking dan belum pergi. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir, dia telah menunjukkan keterampilan alkimianya yang kuat, yang mengejutkan semua orang. Perlu diketahui bahwa semua kekuatan di kota Winsiking masih ada. Orang-orang ini semuanya adalah elit di bidang darah, tetapi mereka masih sangat terkejut dengan keterampilan alkimia Sen Tianyu. Para alkemis dari semua kekuatan terkejut dan mereka semua pergi mengunjunginya untuk meminta nasihat. Bahkan ada alkemis kelas 7 yang pergi untuk bertukar petunjuk dengannya. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Perlu diketahui bahwa semua alkemis itu adalah sosok yang menakutkan, dan beberapa dari mereka bahkan adalah Alchemy Grandmaster. Namun, saat ini, mereka semua meminta nasihat dari seorang pemuda. Ini sungguh luar biasa. Untuk sementara waktu, reputasi Sen Tianyu menyebar ke seluruh kota Winsiking. Pada saat yang sama, berita tentang persaingan antara Sen Tianyu dan Lin Suan menyebar. Tiba-tiba, semua orang menjadi sangat bersemangat. Murid keluarga Sen dan pasukan gabungan keluarga Sen diam-diam menyebarkan berita bahwa Lin Suan takut pada Sen Tianyu dan tidak berani keluar dan bertemu orang. Awalnya, orang tidak percaya karena Lin Suan tidak lemah. Namun, lambat laun, mereka mulai meragukannya karena mereka tidak melihat Lin Suan sama sekali selama ini. Mereka bahkan tidak melihatnya di lelang bela diri surgawi. Situasi ini membuat banyak orang curiga. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai percaya bahwa Lin Suan takut pada Sen Tianyu, jadi dia tidak keluar. 1057 Bukankah dia menyempurnakan pil roh ungu? Dengan pil ajaib seperti itu, mengapa dia takut bersaing dengan orang lain? Apa yang kamu tahu? Kudengar pil roh ungu tidak dimurnikan olehnya. Pil itu disempurnakan oleh para tetua Universitas Senmu. Mereka hanya menaruhnya di bawah namanya. Benar-benar, saya tidak tahu ada hal seperti itu. Itu mungkin. Bagaimanapun, pil roh ungu terlalu ajaib. Bagaimana seorang pemuda bisa memperbaikinya? Saya khawatir bahkan Sen Tianyu tidak dapat memurnikan pil seperti itu. Ya, awalnya saya tidak percaya. Namun, Lin Suan tidak muncul selama beberapa hari. Itu mungkin benar. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di kota Winsiking membicarakannya. Eliksir adalah sumber daya yang seniman bela diri tidak bisa hidup tanpanya. Oleh karena itu, setiap seniman bela diri memperhatikannya. Oleh karena itu, segala macam berita tersebar. Meskipun saya tidak tahu apakah pil roh ungu disempurnakan oleh Lin Suan, saya mendengar bahwa ketika Lin Suan berada di kota Bulan Sabit Merah, dia diundang oleh alkemis kelas tujuh. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan dan bakatnya. Kalau tidak, alkemis kelas tujuh tidak akan mengundangnya. Namun, seorang alkemis muda berbakat tidak berani menerima tantangan itu. Seberapa kuatkah Sen Tianyu? Seseorang berseru. Tentu saja, Sen Tianyu adalah jenius dari keluarga Sen. Dia adalah alkemis kelas tujuh yang asli. Tahukah kamu apa itu alkemis kelas tujuh? Lihatlah alkemis kelas tujuh sekarang dan Anda akan mengerti. Mustahil mencapainya tanpa beberapa ratus tahun. Namun, Sen Tianyu telah menjadi alkemis kelas tujuh di usia yang begitu muda. Ini sungguh luar biasa. Banyak orang berseru. Di kota Winsiking, banyak orang membicarakan Sen Tianyu. Meskipun Sen Tianyu tidak muncul berkali-kali, dia sangat mengesankan semua orang. Untuk sementara waktu, namanya dikenal di seluruh kota Winsiking. Lin Xuan tentu saja tidak tahu tentang ini. Dia telah mengasingkan diri untuk mempersiapkan tanah misteri. Namun, dia tidak melupakan persaingan dengan Sen Tianyu. Lagipula, ada beberapa herbal spiritual yang berumur enam ribu tahun. Dia tidak akan melewatkan hal sebaik itu. Oleh karena itu, ketika dia merasa sudah waktunya, dia membuka matanya dan keluar dari pengasingannya. Namun, begitu dia keluar, dia merasa tidak senang. Karena dia mendengar jalanan dan gang menjelek-jelekkan dirinya. Segera, Lin Xuan menemukan Wang Li dan yang lainnya dan menanyakan apa yang terjadi. Dia baru mengasingkan diri selama beberapa hari, bagaimana dunia berubah begitu drastis. Wang Li juga sangat marah. Dia segera berkata, Kakak Xuan, dalam beberapa hari terakhir ini saat kamu mengasingkan diri, seluruh kota Windy telah membicarakan tentang persainganmu dengan Sen Tianyu. Tidak hanya itu, para murid keluarga Sen dan Istana Burung Ilahi juga menambahkan bahan bakar ke dalam api dalam kegelapan. Mereka berdedikasi untuk mencoreng reputasi Istana Burung Ilahi. Itulah mengapa situasinya seperti ini sekarang. Kami sudah lama ingin melakukannya, tapi kami tidak berani melakukannya tanpa izin Anda. Wang Li mengertakkan gigi karena marah. Setelah mendengar ini, Lin Xuan mengelus dagunya. Jadi itulah yang terjadi. Tidak heran seluruh kota pencari angin berada dalam situasi seperti ini. Namun, dia tidak khawatir karena pil roh ungu miliknya tidak palsu. Dia telah menyempurnakannya sendiri. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang orang katakan, mereka tidak dapat mengubah fakta ini. Namun, tindakan pihak lain membuatnya marah. Dia bukanlah seorang master yang akan ditindas. Tidak perlu melakukan itu. Namun, karena pihak lain telah memprovokasi kita, kita harus merespons. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Wang Li, ikuti aku keluar. Kakak Xuan, kemana kita akan pergi? Wang Li bertanya. Terima tantangannya. Suara Lin Xuan nyaring. Mendengar ini, Wang Li sangat bersemangat. Dia sudah lama tidak senang dengan orang-orang itu. Sayangnya, tanpa perintah Lin Xuan, dia tidak dapat melakukannya. Tapi sekarang, Lin Xuan akan mengambil inisiatif menyerang. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kakak Xuan, aku tidak bisa menahannya. Wang Li berteriak dengan penuh semangat. Lalu, dia mengikuti Lin Xuan keluar. Ketika Lin Xuan muncul di kota pencari angin, semua orang tercengang. Mereka terkejut seolah-olah baru saja melihat hantu. Karena setelah beberapa hari dicoreng, semua orang mengira Lin Xuan adalah seorang pengecut dan tidak berani menerima tantangan. Tapi sekarang, Lin Xuan telah muncul. Apa yang terjadi? Bukankah dia tidak berani keluar? Kenapa dia keluar sekarang? Banyak orang yang bingung. Siapa yang tahu? Apakah dia di sini untuk menerima tantangan itu? Itu tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia hanya seorang alkemis kelas 6? Dengan level ini, dia mendekati kematian melawan Sentianyu. Tapi dia berjalan menuju pavilion ramuan surgawi. Pavilion ramuan surgawi adalah tempat dia dan Sentianyu akan bertarung. Semua orang membicarakannya dengan penuh semangat. Tidak ada jalan lain. Ini terlalu mengejutkan. Mereka mengira masalahnya sudah selesai, tetapi mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi lagi. Saat ini, Wang Li mendengus dingin. Aku berkata, Apa yang kamu curigai? Apakah Anda mencurigai kakak kita, Suan? Biar ku beritahu padamu, kakak kita, Suan telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir karena dia mempelajari formula pil. Itu sama sekali bukan rumor buruk. Sekarang kita di sini, kita di sini untuk menerima tantangan. Kamu, itu kamu. Kamu baru saja berteriak dengan gembira. Saya menyarankan kamu untuk memberitahu Sentianyu untuk melindungi lututnya. Lindungi lututnya. Semua orang bingung. Huff, karena di hadapan kakak laki-laki Suan, dia harus selalu berlutut. Suara Wang Li nyaring dan jelas. Sangat memuaskan. Suara mendesing. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Mereka semua sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka sendiri. Apa yang ku dengar, Lin Suan benar-benar melawan. F. Cek. Ini ritme pertarungan. Berita besar, berita besar. Sudah ku bilang, Lin Suan tidak boleh takut. Kamu tidak percaya padaku. Sekarang kamu percaya padaku. Lihat betapa percaya dirinya dia. Apakah dia benar-benar menemukan formula pil baru? Semua orang bersemangat, mendidih, dan berada dalam kekacauan total. Rumor sebelumnya tentang reputasi Lin Suan juga hancur dengan sendirinya. Bukankah kamu bilang dia penakut dan tidak berani menerima tantangan? Tapi sekarang, dia telah keluar dan menerima tantangan itu dengan sikap yang menonjol. Dia sangat percaya diri. Tiba-tiba, berita itu menyebar seperti embusan angin, dengan cepat menyebar ke seluruh kota Windi. Pergi dan lihat, Lin Suan keluar. Apa? Lin Suan keluar. Kamu tidak sedang bermimpi, kan? Beraninya dia keluar. Apa yang Anda tahu? Dia pergi ke pavilion pil surgawi untuk mempersiapkan kompetisi. Benar-benar. Sial. Saya harus pergi dan melihat. Untuk sesaat, seluruh kota Windi terguncang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergerak untuk menonton. Ini pun menimbulkan pemandangan yang aneh. Seolah-olah Lin Suan adalah seorang tetua klan berdaulat dan dikelilingi oleh semua orang seperti bulan yang dikelilingi oleh segudang bintang. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi? Seseorang tidak percaya dan segera bertanya. Aku berkata, kenapa kamu masih menanyakan pertanyaan ini? Wang Li berkata dengan tidak sabar. Tidak bisakah kamu melihat? Tentu saja, kakak kita Suan akan menerima tantangan itu. Juga, cepat dan beritahu Sen Tianyu untuk menyiapkan ramuan spiritual berusia 6.000 tahun. Kami tidak menginginkannya jika daunnya hilang. Kata-kata Wang Li mengejutkan semua orang. Mereka melihat penampilan percaya diri Lin Suan. Tampaknya tidak palsu sama sekali. Sekarang, semua orang percaya bahwa Lin Suan benar-benar akan menerima tantangan itu. Memikirkan hal ini, mereka sangat bersemangat dan segera mengikuti Lin Suan ke pavilion pil surgawi. 1058. Pavilion Ramuan Surgawi adalah tempat perdagangan ramuan terbesar di kota Wenfeng. Mereka memiliki segalanya mulai dari ramuan biasa hingga ramuan kelas 7. Dapat dikatakan bahwa semua orang tahu tentang pavilion ramuan surgawi. Pada saat ini, orang-orang di pavilion ramuan surgawi semua keluar untuk menyambut mereka. Mereka secara alami tahu bahwa mereka berdua akan bertarung di sini, tetapi mereka tidak keberatan. Sebaliknya, mereka sangat senang. Karena hal semacam ini jarang terjadi, dan keduanya sangat jenius. Sebagai murid istana raja, Sen Tianyu adalah seorang jenius alkimia. Di usia yang begitu muda, dia telah menjadi seorang alkemis kelas 7. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat dan masa depannya tidak terbatas. Lin Suan bahkan lebih menakjubkan. Dikatakan bahwa pil roh ungu dimurnikan olehnya. Selain itu, dia adalah pemilik lelang bela diri abadi. Lelang bela diri abadi, mungkin tidak ada orang yang tidak tahu tentang lelang ini. Pelelangan pertama telah mengumpulkan banyak tetua dari kekuatan besar dan bahkan mengirimkan benda yang menantang surga seperti tablet batu raja. Dapat dikatakan bahwa lelang bela diri abadi adalah lelang teratas di benua Tianwu. Dan pemuda di depan mereka adalah pemilik pelelangan. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkannya dan semua keluar untuk menyambutnya. Di bawah sambutan para tetua, Lin Suan memasuki pavilion ramuan surgawi. Pavilion Heavenly Elixir secara khusus telah membersihkan halaman untuk kompetisi ini. Halamannya sangat luas dan terhubung menjadi satu bagian. Di dalamnya, ada bebatuan dan air terjun yang tumpang tindih. Pemandangannya sangat menyenangkan, seperti surga dunia. Lin Suan berjalan ke halaman dan segera menyipitkan matanya. Dia secara alami tidak memperhatikan pemandangan, tetapi ada hal lain yang menarik perhatiannya. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Lin Suan merasakan ada urat api di bawah halaman. Meski tidak sebagus Flaming Mountain, tetap saja luar biasa. Vena api mengandung unsur api yang kaya, yang dapat membantu para alkemis meningkatkan efisiensi pemurnian ramuan. Bisa dikatakan itu sangat penting. Dia tidak menyangka akan ada api di halaman. Seperti yang diharapkan dari pavilion ramuan surgawi, sungguh luar biasa. Kemudian, dia memfokuskan matanya dan merasakannya dengan cermat. Lalu, dia maju selangkah. Gerakan kakinya sangat aneh. Itu sama sekali bukan garis lurus. Sepertinya dia sedang menginjak sesuatu. Para seniman bela diri biasa bingung dan tidak mengerti. Namun, para tetua pavilion ramuan surgawi terkejut dan wajah mereka kusam. Mereka terkejut karena mereka secara alami tahu bahwa ada api di bawah tanah. Tapi sekarang, setiap langkah yang diambil linsuan berada di jalur api. Terlebih lagi, itu adalah tempat dengan urat api terpadat. Langkah linsuan benar-benar mengejutkan para tetua pavilion surgawi dan... Sekarang, mereka benar-benar yakin bahwa rumor sebelumnya memang sengaja difitnah. Pemuda di depan mereka jelas sangat kuat. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka bisa mengalahkan Sentianyu karena Sentianyu juga luar biasa. Selain itu, mereka pernah berinteraksi dengan Sentianyu sebelumnya. Pencapaiannya dalam bidang alkimia bahkan lebih tinggi daripada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menebak hasil dari pertempuran ini. Semuanya hanya akan diketahui setelah pertempuran. Setelah mengambil beberapa langkah, linsuan berhenti dan berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan senyuman di wajahnya. Ini karena tempat di mana dia berada sekarang adalah tempat di mana elemen api paling kuat. Melihat linsuan sudah siap, Wang Li segera berkata, mengapa Sentianyu belum datang? Mungkinkah dia takut dengan kekuatan saudara suan kita? Apakah dia tidak berani menerima tantangan itu? Sebelumnya, orang-orang itu dengan jahat memfitnah linsuan, yang membuat Wang Li dan yang lainnya sangat marah. Sekarang ada kesempatan, dia tidak akan melewatkannya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Jelas sekali, pihak lain membalas rumor jahat beberapa hari yang lalu. Segera, berita kedatangan linsuan di pavilion surgawi dan menyebar dengan cepat. Semakin banyak orang berkumpul di pavilion surgawi dan seluruh halaman dipenuhi orang. Linsuan berdiri di tempat di mana urat api paling kuat dan menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa pihak lain pasti akan datang setelah mendengar beritanya. Benar saja, tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi keributan di belakangnya. Kerumunan menyebar ke kedua sisi seperti air pasang, secara paksa membentuk sebuah lorong. Kemudian, sekelompok orang keluar dari lorong itu. Orang di depannya secara alami adalah Sen Tianyu. Dia memiliki wajah tampan dan senyum angkuh di wajahnya saat dia berjalan dengan cepat. Di sebelahnya adalah alkemis tingkat enam yang tampak dingin dan Sen Yulong. Di belakang mereka ada murid keluarga Sen lainnya. Sekelompok orang datang ke halaman dengan perkasa. Lalu, pemuda berwajah dingin itu memandang Linsuan dan mencipir. Kamu benar-benar berani datang. Harus kuakui kamu punya banyak nyali, tapi kamu juga sangat bodoh. Beraninya kamu melawan saudara Tianyu kami. Tunggu saja kematianmu. Hari ini, saya akan memperlihatkan keterampilan alkimia Anda di depan semua orang dan memberi tahu semua orang-orang seperti apa Anda. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka Sen Tianyu akan datang begitu cepat dan dengan cara yang begitu kuat. Sepertinya akan ada pertarungan alkimia yang seru di sini. Ketika Wang Li mendengar suara pihak lain, dia mendengus dingin. Menurutku seharusnya kamu yang takut. Kenapa? Apakah kamu siap untuk berlutut? Melihat Linsuan tidak mundur, kerumunan akhirnya meluap. Kompetisi alkimia belum dimulai, tapi kedua belah pihak sudah saling mengejek. Sepertinya saat pertarungan dimulai, mereka berdua pasti tidak akan bisa menahan diri. Ini juga berarti pertarungan sebentar lagi pasti akan seru. Bagaimana? Sudahkah kamu menyiapkan ramuan spiritual berusia 6.000 tahun? Anda harus merawat mereka dengan baik. Jika ada sehelai daun pun, kami tidak akan menerimanya. Tentu saja, kami akan merawat ramuan spiritual berumur 6.000 tahun dengan baik. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu, karena Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Pemuda berwajah dingin itu mencibir. Sen Tianyu, sebaliknya, tampak bangga dan menyendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan pertengkaran itu. Sebaliknya, matanya seperti kilat saat dia dengan cepat mengamati sekeliling. Lalu, dia mengerutkan kening. Itu karena dia juga merasakan urat api bawah tanah. Namun, yang membuatnya tidak senang adalah Linsuan berdiri di tempat terbaik di jalur api. Dia tidak bisa mentolerir hal itu. Menurutnya, tempat ini seharusnya miliknya, dan Linsuan tidak berhak memiliki tempat ini. Kemudian, dengan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya, dia segera berjalan mendekat. Pergilah. Aku ingin tempat ini. Sen Tianyu sangat agresif. Dia sama sekali tidak menganggap serius Linsuan. Linsuan mencibir juga. Anda ingin. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Linsuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang di depannya. Orang yang merasa benar sendiri dan sombong seperti ini harus diberi pelajaran untuk menghalanginya. Nak, aku memperingatkanmu. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan posisi ini. Kamu hanya menghina tempat ini dengan berdiri di sini. Melihat pihak lain tidak mau mundur, wajah Sen Tianyu menjadi gelap. Itu konyol. Jika aku tidak pantas mendapatkannya, apakah menurutmu kamu pantas mendapatkan tempat ini? Apakah anda benar-benar berpikir anda orang yang hebat? Linsuan berkata dengan dingin. Kerumunan itu bingung. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua berebut posisi. Namun, beberapa orang memahaminya. Lagi pula, tidak ada kekurangan alkemis di antara penonton, dan ada juga alkemis tingkat 6. Jadi mereka dengan cepat memahami alasannya. 1059. Kamu bukan alkemis, jadi kamu tidak tahu kalau ada urat api di bawahnya. Sangat padat. Dan Linsuan berdiri di tempat terbaik di jalur api. Pemurnian pil di sana akan mencapai hasil terbaik. Seorang penatua menjelaskan. Setelah mendengar itu, penonton akhirnya paham. Pantas saja mereka berdua berebut tempat. Namun, tampaknya Sentianyu berada dalam posisi yang dirugikan karena tampaknya Linsuan tidak akan pernah menyerah pada posisi ini. Di depan mereka, keduanya saling berhadapan. Linsuan tidak takut sama sekali. Di sisi lain, Sentianyu sangat marah. Wajahnya sangat dingin dan matanya dipenuhi amarah. Enyah. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan melayangkan pukulan ke depan, ingin mengirim Linsuan terbang. Melihat itu, masa pun kaget. Mereka tidak menyangka Sentianyu akan tiba-tiba menyerang. Namun, Linsuan mencibir dengan jijik. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya ke depan. Ledakan. Suara pelan terdengar dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Kamu ingin bertarung? Saya khawatir Anda salah orang. Linsuan mencibir. Kemudian lengannya bergetar dan kekuatan besar keluar dari tubuhnya lagi. Ledakan. Saat berikutnya, ekspresi Sentianyu berubah karena dia terpaksa mundur. Tubuhnya bergoyang dan dia mundur tiga langkah. Seluruh lengannya sedikit mati rasa. Anda. Dia menatap tajam ke arah Linsuan. Matanya terbakar amarah. Ia tidak menyangka kekuatan tempur lawannya begitu menakutkan hingga ia terpaksa mundur. Kerumunan juga kaget. Tampaknya dalam hal kekuatan tempur, Sentianyu jauh lebih rendah daripada Linsuan. Pada saat itu, Sent Yulong juga dengan cepat melangkah maju dan berbisik kepada Sentianyu. Jangan bertarung dengannya. Kekuatan tempur orang ini sangat menakutkan. Wajah Sentianyu menjadi gelap ketika dia mendengar itu, tapi dia masih menganggup dengan dingin karena dia sudah merasakan kekuatan pukulan itu. Lalu, dia mendengus. Jadi bagaimana jika dia kuat dalam kekuatan tempur? Kali ini kita berkompetisi dalam keterampilan alkimia. Jadi bagaimana jika kamu telah mengambil tempat terbaik? Aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya. Ekspresi Sentianyu dingin. Dia tidak lagi berjuang untuk mendapatkan tempat terbaik. Sebaliknya, dia dengan cepat mengamati sekeliling, mencari tempat lain. Tidak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dengan sekejap kakinya, dia tiba di tempat di seberang Linsuan. Elemen api di sana juga sangat kuat. Nomor dua setelah lokasi Linsuan. Nah, suatu saat kamu akan tahu bahwa segala sesuatunya sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Sentianyu tersenyum dingin. Aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya. Di hadapan kekuatan absolut, semua yang anda lakukan sia-sia. Sentianyu berkata dengan arogan. Linsuan juga berkata dengan suara dingin, seorang alkemis yang bahkan tidak bisa mendapatkan posisi paling menguntungkan untuk memurnikan pil, namun anda di sini berbicara tentang kekuatan absolut. Saya pikir anda tidak memiliki kekuatan sama sekali. Anda tidak-tidak pantas mengucapkan kata-kata ini. Ada banyak faktor yang terlibat dalam alkimia, dan faktor api sangatlah penting. Bahkan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan alkimia. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan faktor sepenting itu. Tidakkah menurutmu konyol membicarakan kekuatan denganku? Suara Linsuan dingin, dan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Lidahmu tajam. Kamu akan tahu betapa piciknya pengetahuanmu. Wajah Sentianyu gelap, dan ada niat membunuh yang kuat. Lawannya begitu penuh kebencian hingga dia berani mempertanyakan kekuatannya. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran nanti dan memberi tahu dia betapa jeniusnya alkimia. Benar, apa gunanya berbicara? Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan bertarung. Pemuda dingin keluarga Sentianyu juga berteriak. Membosankan untuk bertengkar. Karena ini adalah kompetisi alkimia, mari kita lihat level alkimia apa yang kamu miliki. Para murid istana burung ilahi juga mencibir. Para prajurit di sekitarnya sangat bersemangat karena mereka akan segera dapat melihat kompetisi puncak alkimia. Ini jelas merupakan pemandangan yang langka. Kalau begitu, ayo kita mulai. Kompetisinya sangat sederhana. Kamu bisa memurnikan pil sesuka hati. Siapapun yang memiliki kualitas lebih tinggi dan efek lebih baik akan menang. Sentianyu berkata, siapkan resep pil roh ungu, karena itu akan segera menjadi milikku. Mendengar ini, Lin Suan tampak aneh. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin ingin berkompetisi seperti ini? Kenapa, kamu tidak berani? Sentianyu mencibir. Bukannya saya tidak berani, tapi saya tidak punya peluang untuk menang. Lin Suan berkata perlahan, jika saya menggunakan pil roh ungu, saya benar-benar tidak dapat memikirkan jenis pil apa yang dapat Anda gunakan untuk bersaing dengan saya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka harus menyempurnakan jenis pil yang sama dan melihat efek mana yang lebih baik. Namun, dia tidak menyangka Sentianyu akan bersaing dengannya dalam jenis pil apapun. Bukankah dia sedang mencari kematian? Pil roh ungu miliknya adalah pil yang dapat memperbaiki jiwa bela diri. Itu adalah pil yang membuat banyak yang mulia menjadi gila. Dapat dikatakan unik di benua Tianwu karena belum pernah ada yang mendengar tentang pil dengan efek yang sama. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memikirkan jenis pil apa yang dapat digunakan Sentianyu untuk bersaing dengan pil roh ungu miliknya. Sempurnakan pil roh ungu. Sentianyu tercengang. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina, jika kamu benar-benar bisa menyempurnakan pil roh ungu, maka aku akan mengaku kalah. Dia mengatakan ini secara langsung karena menurutnya, tidak mungkin bagi Sentianyu untuk menyempurnakan pil roh ungu. Itu karena itu adalah pil kelas 7, dan itu adalah salah satu pil kelas 7 yang paling menonjol. Dengan status Sentianyu sebagai alkemis kelas 6, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa Lin Suan dapat memperbaikinya. Namun, dia berbeda. Dia adalah seorang alkemis kelas 7 sejati. Kali ini, untuk kompetisinya, dia telah mempersiapkannya dengan matang. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk menyempurnakan pil obat kelas 7 yang lebih baik. Selama dia bisa memperbaikinya, dia pasti bisa mengalahkan Lin Suan. Ketika Lin Suan mendengar kata-kata Sentianyu, ekspresinya menjadi lebih aneh. Karena Sentianyu sedang mencari kematian, dia hanya bisa mengirimnya pergi. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Lin Suan dengan baik hati mengingatkannya lagi. Huff, hentikan omong kosong itu. Ayo mulai. Sentianyu mendengus. Lalu, dia menyentuh cincin penyimpanan dengan jarinya. Kuali alkimia merah muncul di udara. Kuali alkimia berwarna merah tua. Begitu muncul, itu memancarkan panas yang luar biasa. Ada pola misterius di kuali, membentuk pola api yang menyala-nyala. Kuali ini, mungkinkah itu kuali nanming iknis keluarga Sen? Penatua Pavilion Ramuan Surgawi terkejut. Ya, itu memang kuali nanming iknis. Saya tidak menyangka dia memiliki kuali harta karun ini. Ini adalah harta karun kelas setengah bumi. Seru sesepuh lainnya. Apa, harta karun kelas setengah bumi? Ketika orang banyak mendengar ini, mereka terkejut dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa kuali alkimia merah tua adalah harta karun kelas setengah bumi. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa harta karun setengah bumi adalah keberadaan yang sangat langka. Mereka tidak menyangka sentianyu akan bermurah hati dalam langkah pertamanya. Melihat mata orang banyak yang terkejut dan iri, sentianyu tersenyum bangga. 1060. Melihat mata kaget dan iri dari orang-orang di sekitarnya, sentianyu tersenyum bangga. Kuali api nanmingli miliknya memang merupakan harta karun peringkat setengah bumi, dan itu secara khusus diberikan kepadanya oleh keluarganya. Sekarang, menggunakannya untuk menangani lin suan akan sangat mudah. Bahkan bisa menghancurkannya. Kemudian, dia memanipulasi kuali api nanmingli dan memandang lin suan dengan provokatif. Dia ingin melihat kuali seperti apa yang bisa dikeluarkan sentianyu. Jika kuali sentianyu kualitasnya terlalu rendah, dia akan langsung menggunakan tekanan dari kuali api nanmingli untuk menghalangi sentianyu, dan itu bahkan mungkin menyebabkan sentianyu gagal. Dia menghina. Di depan kekuatan absolutnya, apa yang bisa dilakukan lin suan? Murid keluarga sen dan istana burung ilahi memandang lin suan sambil mencibir, dan mata mereka dingin. Lin suan secara alami tahu apa maksudnya, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan sentuhan jijik muncul di sudut mulutnya. Sentianyu berani membandingkan kualitas kualinya dengan sentianyu. 10.000 binatang ding milik sentianyu adalah harta karun tingkat bumi, dan itu adalah harta karun tingkat bumi yang lengkap. Harta karun tingkat setengah bumi sentianyu tidak dapat dibandingkan dengan itu sama sekali. Jika dia mau, dia bahkan bisa menekan kuali sentianyu dalam sekejap. Tapi dia tidak mau melakukannya. Jika berita tentang 10.000 binatang ding bocor, seluruh dunia akan terkejut. Pada saat itu, raja-raja tersebut mungkin juga akan mengambil tindakan. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa menolak sama sekali. Oleh karena itu, sebelum dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan membocorkan berita tersebut. Namun, 10.000 binatang ding masih berguna baginya. Karena keberadaan zero, dia bisa menyembunyikan aura 10.000 binatang ding. Oleh karena itu, dia hanya perlu mempertahankan aura 10.000 binatang ding ke tingkat harta karun peringkat setengah bumi, dan kemudian mengeluarkannya untuk digunakan, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Setelah berkomunikasi dengan zero dengan cepat, Lin Xuan juga menjentikan jarinya, dan tiba-tiba cahaya hitam muncul di kehampaan. Melihat pemandangan ini, semua orang melihat ke atas dan menjulurkan leher untuk melihat. Cahaya hitam di kehampaan tiba-tiba berhenti dan berputar dengan cepat. Kemudian, sebuah kuali hitam kecil muncul di kehampaan. Kuali hitam melayang di udara, memancarkan aura serupa. Namun, tidak seperti aura api sebelumnya, aura kuali hitam ini agak dingin. Kuali pil macam apa ini? Mengapa auranya begitu dingin dan suram? Semua orang saling memandang. Adapun tetua pavilion pil surgawi, dia terkejut sekali lagi. Mengandalkan kekuatan jiwa mereka yang luar biasa, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh kuali hitam kecil di kehampaan juga sama menakutkannya. Itu juga telah mencapai tingkat artefak peringkat setengah bumi. Segera setelah itu, hati mereka bergetar hebat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Suan juga akan memiliki kuali pil artefak tingkat setengah bumi. Di sisi lain, wajah Sentianyu muram dan bahkan sedikit garang. Dia menatap kuali hitam di langit, tubuhnya sedikit gemetar. Tercela? Ini terlalu tercela. Dia menjadi gila, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Sentianyu hampir menjadi gila. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa lawannya akan mampu mengambil kuali harta karun setengah langkah bumi. Ini benar-benar di luar dugaannya. Awalnya, dia ingin menggunakan tekanan Nanming Ignis Coldron di tangannya untuk menakuti lawannya. Tapi sekarang, hal itu sepertinya mustahil. Karena kuali hitam yang diambil lawannya tidak lebih lemah dari miliknya. Dan entah bagaimana, saat dia menghadapi kuali hitam, ada ketakutan naluriah di hatinya. Sial, bagaimana orang ini bisa memiliki barang bagus seperti itu di tangannya. Tidak hanya Sentianyu, para murid keluarga Sen juga terkejut. Wajah mereka garang, dan mereka tidak sabar untuk bergegas dan merebut kembali kuali hitam itu. Para murid dari Istana Burung Ilahi juga tampak mengerikan. Mereka menatap tajam ke arah Lin Suan, dan kemudian menghibur diri mereka sendiri. Tidak apa-apa. Bahkan jika orang itu mengeluarkan kuali dengan level yang sama, lalu kenapa? Kekuatannya tidak sebaik milik saudara Tianyu. Pada akhirnya, dia akan tetap kalah. Meski kondisinya sama, kekuatannya tidak cukup. Dia tidak bisa menang. Para murid keluarga Sen juga mendapatkan kembali ketenangan mereka dan berteriak lagi. Melihat perubahan di wajah semua orang, Lin Suan tanpa ekspresi, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Harta karun setengah bumi. Orang-orang ini sungguh konyol dan imut. Mereka sebenarnya mengira Sen Tianyu bisa memenangkan kompetisi ini. Sepertinya dia harus menggunakan fakta untuk menamparkan wajah mereka agar dapat membangunkan mereka. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia menjentikan jarinya dan mulai mengeluarkan herbal spiritual untuk disempurnakan. Melihat ini, Sen Tianyu juga mendengus dingin. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya dan menenangkan kinya, dan cahaya menakutkan muncul dari matanya. Saat berikutnya, dia juga melambaikan tangannya, dan kelompok jamu spiritual muncul di udara, melayang bersama kekuatan jiwanya. Melihat mereka berdua memurnikan ramuan, orang-orang di sekitarnya juga terdiam dan bahkan tidak berani bernapas. Mereka diam-diam menyaksikan adegan ini, dan hati mereka dipenuhi kegembiraan. Para alkemis di lapangan menatap mereka berdua, dan mereka tidak melewatkan satu gerakan pun. Karena kedua orang ini sama-sama alkemis terkemuka, menonton kompetisi semacam ini pasti akan memberi mereka inspirasi yang luar biasa. Para tetua pavilion ramuan surgawi menatap linsuan. Tidak ada cara lain, karena linsuan sedang menyempurnakan ramuan roh ungu. Itu adalah ramuan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Jika mereka dapat mempelajari satu atau dua hal dari proses pemurnian pihak lain, atau menemukan beberapa petunjuk, itu akan menjadi penemuan yang sangat penting bagi alkimia mereka. Oleh karena itu, para tetua ini seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Mereka menatap linsuan tanpa berkedip, dan mereka bahkan tidak melewatkan satu gerakan pun. Namun segera, mereka kecewa karena linsuan menunjukkan kepada mereka proses yang paling umum. Beberapa proses utama, serta ukiran elixir veins, semuanya tersembunyi. Mereka tidak dapat mengetahuinya sama sekali, kecuali mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menghancurkannya dengan paksa. Namun jika mereka melakukan itu, mereka tidak hanya sekedar mengamati, tapi langsung merampok. Ini adalah hal yang sangat tabu bagi para alkemis, jadi mereka tidak akan melakukannya. Selain itu, linsuan didukung oleh penguasa seperti Shen Mucho Lege. Bahkan jika mereka memiliki keberanian sepuluh kali lipat, mereka tidak akan berani menyelidiki secara paksa. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton dengan cemas, tetapi hati mereka sangat panik. Meskipun mereka tidak dapat melihat bagian terpenting dari proses pemurnian, mereka masih sangat terkejut. Itu karena metode yang ditampilkan linsuan benar-benar terlalu indah. Setiap gerakan yang dia lakukan dilakukan dengan sempurna, dan itu bahkan menyebabkan para senior ini menghela nafas kagum. Apakah ini benar-benar seorang pemuda? Semua orang bingung karena tidak mungkin seseorang mencapai tingkat pencapaian ini tanpa berlatih selama beberapa ratus tahun. Jenius, dia benar-benar jenius yang mengejutkan. Bakat linsuan jelas tidak kalah dengan bakat Shen Tianyu. Dia bertanya-tanya orang seperti apa Tuan Lin Suan itu? Bagaimana dia bisa melatih seorang jenius yang tiada taranya? Banyak alkemis yang membicarakannya, dan mereka sangat iri. Namun, wajah para murid keluarga Shen gelap. Ini karena semakin baik kinerja linsuan, semakin mereka merasa tidak nyaman. Sial, kenapa orang ini begitu kuat? Tidak mungkin, dia pasti tidak akan berhasil menyempurnakannya. Pemuda dingin dari keluarga Shen tampak galak dan terus berbisik. Selamat menikmati. go9 kali SUAN